Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Persiapan mudik lebaran Dan cara membeli tiket untuk nyebrang dari Merak ke Bekauhni maupun sebaliknya Melalui website verizy.com Jadi verizy ini atau aplikasi verizy.com ini Ada dan diterapkan mulai 1 Maret tahun 2020 Dan menurut saya ini sangat memudahkan sekali pengguna ya Sebelum ini tiket itu diperlakukan secara manual ya Tentu saja kita tidak bisa mengetahui Berapa sih kuota yang tersisa ya Bisa jadi kita bisa masuk namun kapasitasnya overload ya Sehingga resiko tenggelam itu ada Apabila kita menuju ke website resminya Di verizy.com ini Ada banyak sekali himbawan Yang bisa kita baca ya tentunya Kelebihan dari verizy ini Banyak sekali pembayaran yang bisa kita gunakan ya Bisa melalui Alfamat, Alfamidi, Indomaret, Agen Brilink BNI Agen 46 Dan Finpay Finpay ini bisa kita gunakan virtual account ya Bisa bank PCA maupun bank-bank yang lain Jadi apabila kita akan membeli tiket Sebelum kita masuk ke pelabuhan eksekutif Merak Apabila kita memilih yang ekspres Kita bisa berhenti di pinggir jalan seperti ini ya Tentu saja untuk memesan tiket secara online Jadi turun dari jalan tol Exit tol ini bisa kita menepi sejenak Lalu kita membeli tiket secara online Kita pilih jam keberangkatan itu Minimal 2 jam sebelum masuk ya Apabila sudah terbeli tiketnya Kita bisa langsung Masuk dan scan Tiket yang setelah di-emailkan tadi Langsung kita naik ke kapal Sebelumnya kita antri dulu Seperti ini kita antri di sini ya Jadi bisa kita menuju ke website ferisi.com Kita pilih pelabuhannya Di sini ada informasi penting yaitu Pengalian kendaraan saat arus mudi lebaran tahun 2023 Informasi utama yaitu dari pelabuhan Merak Untuk kendaraan roda 2 golongan 1, 2, dan 3 Periode 15 April 2023 sampai dengan 21 April 2023 Dilayani melalui pelabuhan Ciwandan Menuju ke pelabuhan Bakawani Dan periode 19 April 2023 sampai dengan 21 April 2023 Terdapat layanan tambahan melalui pelabuhan Ciwandan Menuju pelabuhan Panjang Pelabuhan Ciwandan itu letaknya di sini ya Bisa kita langsung cari di Google Map Dengan keyword dermagap pelabuhan Ciwandan Nanti pintu masuknya seperti ini Seperti ini tampilannya Ini seperti masih dalam proses pembangunan ya Mana tahu yang terkini sudah jadi ya Jadi ini khusus sekali untuk kendaraan bermotor Apa sih tujuannya dipisahkan antara mobil dan motor? Tentu saja untuk memudahkan proses naiknya ke kapal ya Apabila kendaraannya seragam bisa lebih cepat Sehingga proses loadingnya itu bisa dipangkas Dan kapal itu bisa bolak-balik lebih banyak tripnya Dan mengurangi resiko ketika Pengguna kendaraan tersebut lelah Apabila di mobil kan bisa tidur di kendaraan Apabila motor kan memang harus Diperlukan lebih banyak lagi busko-busko untuk istirahat Dan ini untuk pelabuhan panjangnya Apabila kita merak ke bakau ini kan tinggal di sini ya Mungkin waktu tempuhnya 2 jam Untuk yang ekspres apabila yang biasa Regular itu sekitar 6 jam ya Apabila diperpanjang ke pelabuhan panjang ya Lebih lama lagi waktu tempuhnya Dan untuk kendaraan truk golongan 5B Setara kol diesel atau truk sedang ukuran 5 hingga 7 meter Periode 15 April 2023 hingga 17 April 2023 Dilayani melalui pelabuhan Merak Menuju ke bakau ini Dan pada 18 April 2023 hingga 21 April 2023 Dilayani melalui pelabuhan Ciwandan Menuju ke pelabuhan bakau ini Dan pelabuhan Ciwandan menuju pelabuhan panjang Dan untuk kendaraan truk golongan 6B Setara fuso atau truk ukuran 7 hingga 10 meter Periode 15 April 2023 hingga 21 April 2023 Dilayani melalui pelabuhan Ciwandan Menuju ke pelabuhan bakau ini Dan pelabuhan Ciwandan menuju ke pelabuhan panjang Dan untuk kendaraan golongan 8 hingga 9 Setara truk lebih dari 10 meter Periode 15 April 2023 sampai dengan 21 April 2023 Dilayani melalui pelabuhan Ciwandan Menuju ke pelabuhan bakau ini Pelabuhan Ciwandan menuju pelabuhan panjang Pelabuhan BBJ menuju ke pelabuhan muara bilu Dan untuk yang E Kendaraan roda 4 dan bus golongan 4A, 4B, 5A, dan 6A Periode 15 April 2023 sampai dengan 21 April 2023 Tetap dilayani melalui pelabuhan Merak Menuju ke bakau ini Dari pelabuhan bakau ini Seluruh jenis golongan kendaraan Golongan 1 sampai dengan golongan 9 Periode 15 April 2023 sampai dengan 21 April 2023 Dilayani melalui pelabuhan bakau ini Menuju ke pelabuhan Merak Jadi perlu sekali kita membaca informasi yang ada di website ini Dan demi keselamatan Teruk overdimension dan overload Dilarang memasuki area pelabuhan Selain akan berbahaya apabila kapal itu tenggelam Tentu saja akan memakan waktu lebih lama Proses loading kendaraan ya Karena ada juga yang gagal menanjak ke ram doornya Pilih dari Merak menuju ke bakau ini Langsung terintegrasi ya Mungkin apabila kita ingin rute sebaliknya Bakau ini ke Merak Atau pelabuhan Ciwandan sudah tertera di sini ya Ciwandan ini dari Banten ada pilihan ke bakau ini Ya kalau yang ekspres sekitar 2 jaman Yang reguler sekitar 6 jam Mungkin bisa lebih ya apabila sampai ke panjang Di sini adanya yang reguler saja Untuk yang Ciwandan ke panjang Kita pilih Oh karena tadi sudah kita baca di peraturannya Di sini langsung tertera sesuai dengan peraturan tadi ya Jadi tidak ada golongan 4A ya Untuk mobil yang biasa Jadi langsung ada mobil yang dialihkan arusnya Di sini langsung tertera tanggal-tanggalnya Bisa kita pilih sendiri ya Ambil contoh Ke jalan kaki Kita pilih tanggal Tanggal 16 Pilih jamnya Di sini ada syarat dan ketuan jadwal masuk Pelabuhan atau check-in Proses check-in dilakukan di pelabuhan Jadi kita langsung menuju ke pelabuhan ya Kita sesuaikan dengan dermaganya Ada tulisannya eksekutif atau yang reguler Dan check-in hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu check-in Yang tertera pada e-ticket Tiket akan hangus expired apabila belum melakukan check-in Hingga melewati waktu check-in Yang tertera di e-ticket Saat proses check-in wajib menunjukkan Kartu identitas dan nomor polisi kendaraan Bila kendaraan sesuai dengan data yang tertera di e-ticket Dan di sini sudah tertulis Kuotanya habis ya Mungkin bisa Segera mencari tiket Sesuai dengan tanggal keberangkatan Anda Saya coba dari Jiwandan Menuju ke Bakauhni Apakah masih ada atau tidak Dan sudah habis juga ya Mungkin Sudah pada war ticket sebelumnya ya Jadi segera Anda Beli tiketnya Agar tidak kehabisan Melalui website verisi.com ini ya Dan untuk metode pembayaran Sudah diperluas ya Jadi melalui Banyak sekali Dompet online-nya Dompet virtual-nya Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bagaimana cara memesan tiket Melalui website verisi.com Apabila ada yang tanyakan atau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax